Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian Cara naik LRT Jabodebek dari stasiun Halim menuju ke stasiun Duku Atas Oke sekarang gue lagi naik kereta cepat dari Bandung menuju ke Halim Dan nanti ketika turun kita langsung akan naik LRT dari stasiun Halim menuju ke stasiun LRT Duku Atas Jadi satu-satunya transportasi yang terhubung dengan stasiun KCIC Halim itu cuma LRT ya Jadi LRT Jabodebek ini yang akan mengantarkan kalian menuju Jakarta dan sekitarnya Oke tadi cepat banget ya naik kereta cepat atau bus dari Bandung ke Jakarta itu cuma dalam waktu 30 menit Dan sekarang kita udah sampai, langsung aja kita menuju pintu keluar dari stasiun KCIC Halim ini Tapi sebelum turun kalian juga bisa sempatkan untuk berfoto atau bikin video dulu di tempat ini Karena disini tempatnya keren banget dan kalian juga bisa berfoto dengan background kereta cepat yang keren di belakang itu Oke jadi untuk menuju ke stasiun LRT Halim kalian harus turun dulu ke bawah sana Dan kalian harus tap keluar dulu dengan scan barcode yang udah kalian terima ya Untuk keluar dari stasiun KCIC Halim terlebih dahulu Langsung aja siapkan barcode kalian Dan di scan di gate yang ada di depan ini sampai gatenya terbuka Oke sekarang kalian sudah keluar dari stasiun KCIC Halim Dan sekarang langsung aja kalian menuju pintu masuk dari stasiun LRT Halim Ada banyak sekali papan informasi dan petunjuk untuk menuju ke LRT Halim Jadi kalian bisa baca ya dan ikuti aja petunjuknya untuk menuju ke pintu masuk dari stasiun LRT Halim Oke jadi kalau kalian ingin menuju ke dukung atas Kalian harus masuk ke peran 2 Siapkan kartu bank Tempelkan di gate sampai lampu hijau menyala atau sampai gatenya terbuka Dan kalian juga bisa gunakan kartu bank seperti e-money, flash, breezy, tap cash Dan kalian juga bisa gunakan kartu cek lingkuk Pokoknya pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang Oke sampai juga akhirnya kita di peran LRT Di sini tempat kita nunggu keretanya Dan kereta itu akan tiba setiap 30 menit sekali Jadi lumayan lama Jangan sampai ketinggalan kereta Selanjutnya langsung aja kita masuk ke dalam kereta Dan cari tempat duduk yang kosong Selama ada di dalam rangkaian kereta Kalian juga dilarang makan dan minum Dan kalian juga wajib menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kereta Jadi dilarang banget Buat kalian buang sampah sembarangan di dalam kereta Untuk waktu tempuh perjalanan dari stasiun Halim menuju ke dukung atas Itu akan ditempuh dalam waktu 30 menit Dengan tarif Rp13.400 Jadi lumayan terjangkau Dengan harga Rp13.400 Kalian sudah sampai di stasiun LRT di dukung atas Dan bentar lagi kita akan sampai di stasiun LRT di dukung atas Dan gue akan siap-siap buat turun dari kereta ini Langsung aja kita turun dari kereta Dan menuju pintu keluar dari stasiun LRT di dukung atas Untuk pintu keluarnya ada di lantai bawah Jadi kalian harus menuruni eskalator yang ada di depan ini Untuk menemukan gate pintu keluar dari stasiun LRT di dukung atas Oke di depan sana adalah gate pintu keluarnya Langsung aja kalian siapkan kartu bank kalian yang kalian gunakan untuk masuk Tab di gate untuk membuka gate keluar Oke thank you banget yang udah ngikutin petualan gue hari ini Tutorial naik LRT dari stasiun Halim menuju ke stasiun LRT di dukung atas Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, dan komen Agar kalian gak ketinggalan video menarik dari gue yang lainnya Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue selanjutnya Dadah